Udah dapetnya cuma 3 biji, jelek-jelek lagi. Tapi gak apa-apa, sampai sini kita siksa serau ngulak. Beb, dedeku kecandaan lo. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Oke, thank you, udah subscribe. Hai Pemirsa, ketemu lagi bersama Aiko di Dapur Cobek. Dan kali ini sebenarnya aku tuh lagi ngundang satu orang, cowok ganteng banget. Tapi kenapa jam segini belum dateng ya? Aku bingung nih. Mesti nunggu, tapi gak ada kerjaan apa-apa. Tadi ke pasar cuma pengen beli ini nih, Mpeng. Oh yaudah, gini aja deh. Aiko pengen ngasih tips nih gimana caranya supaya membuat Mpeng itu harum. Dan kebetulan, bahan-bahannya ada di sini nih. Gampang banget sebenarnya cuma bawang putih. Oh, ini untuk dua siung bawang putih itu untuk 300 sampai 400 gram. Mpeng ya. Oke, sekarang ini kita haluskan. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita berikan sedikit air. Nah, airnya sih kurang lebih 30 sampai 50 mili sudah cukup. Nah, kita campurkan ke empingnya. Ini kita benar-benar pastikan ya, semua bawang putihnya tercampur rata ke seluruh bagian emping. Setelah semua tercampur rata, langsung kita tambahkan sedikit garam. Kurang lebih setengah sendok teh. Jadi tetap ya ada rasa harumnya, terus gurisnya juga. Kita menambahkan sedikit garam. Nah, sekarang sudah tercampur rata semuanya, tapi jangan langsung digoreng, karena ini masih membutuhkan proses penjemuran kurang lebih satu hari. Jadi sampai benar-benar kering, lalu sudah bisa kita goreng ke dalam minyak yang benar-benar panas dan banyak ya. Saya jamin semua empingnya akan harum dan rasanya gurih. Mampol pokoknya ya. Dicoba resepnya di rumah. Bek! Ya ampun, Bang Daus dari tadi ditungguin. Eh, sorry-sorry banget. Ini gara-gara kamu juga sih. Emang kenapa? Kamu permintaan yang aneh-aneh. Aku menunjukkan segala sesuatunya dengan penuh kasih dan sayang. Itu aku usahakan. Apa itu? Dari pohon ke pohon. Akhirnya aku dapatkan permintaan kamu. Ini apa ya? Kok pohon ke pohon? Kamu kan minta sesuatu ini kan? Iya sih, Bang. Cuma aku ampe pohon ke pohon ya, pemirsa. Tinggal ke pasar gampang. Bek, kalau ke pasar itu tidak ada jeripayanya. Segala sesuatu dengan penuh cinta itu kalau melalui jeripaya itu akan menghasilkan hal yang begitu romantis banget. Ya kan? Amazing. Ya, diseseknya kambung. Yaudah, kita beres-beres yuk. Dikit mau masak. Oke. Nah, kamu yang merah apa yang biru? Aku yang hijau aja. Kok biru sih? Tuh kan. Aku ngetes kamu aja sebetulnya. Tuh, ngelesnya bisa, pemirsa. Yaudah, disini bahan-bahannya gampang banget ya, pemirsa. Pastinya menggunakan petai segal. Petai, ya? Disini aku pakaiin udang, Bang. Ini udang jerbung namanya. Kurang lebih setengah kilogram. Terus untuk bahan lainnya. Bahan lainnya. Ada cape rawit, kurang lebih 50 gram. Terus? Terus untuk bawang merahnya disini ada kurang lebih 8 buah. Kemudian ada apa lagi? Cabe merah keriting. Cabe merah keriting. Kurang lebih 100 gram. Disini ada santan, 50 mili. Ada curuk purut, kurang lebih 2 lembar. Dua buah tomat yang sudah saya potong-potong kecil. Jadi lebih enak mati nguleknya. Terus ini ada bawang putihnya. Bawang putih. Terus ada gula merah. Kita ngulek dulu nih. Ada yang mau bantuin gak? Aku mau bantuin. Beneran ya? Iya. Ini capek, bukan... Terus? Dikata meres pakaian apa begitu? Oke, itu semuanya ya? Iya, terus ada lagi. Jangan sedih, sayang. Kamu kerjanya hari ini banyak. Iya, gak apa-apa. Saya untung biasa bantu-bantuin kayak gini-gini gitu. Oh, diiris. Iya. Oke. Cik. Tuh, kado. Terus kenapa? Aku grogi bener, aku grogi. Kayaknya perasaan gimana gitu. Iya, bener. Ini, ini, ini pengalaman pertama aku loh. Ngulek. Yalah, grogi dong, Pak Mirsa. Aku biasanya lembut sih. Ngulek, orang mah kalau grogi itu mau nembak gitu kan. Mau nembak seseorang gitu. Sayang, baby, I love you. Pelurunya gak ada. Yaudah, eh garamnya. Garamnya itu kira-kira 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok. Nah, Pak Mirsa. Jadi garamnya itu... Eh, 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 ini. Itu 2 sendok. Nih, udah manjat-manjat. Petek. Pohon petek, udah dapetnya cuma 3 biji. Jelek-jelek lagi. Tapi gak apa-apa. Sampai sini kita siksa seru ngulak. Beb. Tadi aku kecandaan loh. Aku gak serius. Beneran. Kamu gak ngerasain gimana rasanya ini? Maaf, ya maaf. Cuma kecandaan. Bawangnya kebanyakan, Beb. Yah, elang. Perih banget ini. Yaudah, udah, udah, udah. Ini udah, nih. Tinggal bek-bek bentar lagi, dikit lagi. Ini tomatnya kita masukin, ya. Ini mungkin ada tip kali ya. Iya, udah deh. Sambil mulek. Kalau punya kacamata elas, boleh dipakai. Kita contoh yang salah, Pak Mirsa. Oke. Perih banget ini, ya. Apa kalau ini katanya? Minyak dikit. Apa? Nah, itu deh. Mampul banget. Ini kira-kira sampai halus banget, Beb. Udah, udah enggak. Udah cukup. Udah cukup, ya. Nanti kan tomatnya dengan sendirinya, dia akan bercampur sendiri dengan cabenya. Karena matang, kan? Tomat itu kan kandungan airnya banyak. Banyak. Ngempes deh. Iya. Tuh, aku tadi masukin daun jeruknya dulu, ya, Pak Mirsa. Itu minyaknya udah tadi, ya, Beb? Udah. Minyaknya kurang lebih cukupnya aja buat numis. Haramanya udah boleh keluarkan. Sekarang kita masukin ininya nih, Pak. Apa lagi? Oh. Duh, yamenya. Aku minta tolong itu dong, sayang. Apa? Itu garam dikit. Enggak dengar apa? Sayang. Garam. Biar cepet. Iya, ini, ini. Jangan semua. Satu sendok teh aja udah cukup. Jadi, totalnya tadi tiga sendok teh. Iya. Kita masukin santan. Ini kalau udah mulai tercium aromanya, baru kita masukin santan ya, Pak Mirsa. Tuh. Ini aku mau aduk-aduk dulu deh, biar sampai matang. Aromanya sudah berasa membahana banget, ya. Tuh, kan udah mulai berubah warnanya. Iya. Udah mulai menyusut juga. Sekarang kita masukin udangnya. Udangnya. Iya. Iya. Oke. Kita masukin semua. Oke. Udang terus petenya, aku masukin semua. Dihirang banget, giliran petenya. Saya siapin dulu untuk ininya ya? Kita udah keringat. Wuhui. Gakak nyedul dong. Gakak nyedul dong. Gakak nyedul dong. Iya, sudah. Pokoknya sedikit. Ini eksentris banget dah. Apa-apa bahasanya? Eksentris. Enaknya ini makan gajiannya. Ini Indonesia banget ya. Tuh. Iya. Ini daun parser ya, jadi buat hiasan supaya cantik. Nah, ini udah jadi nih. Ini dia pemirsa. Pemirsa. Tuh. Namanya, namanya enong namanya. Tambal petai. Udah. Petainya gimana? Petai. Abis ini kita langsung bikin. Apa yang lagi? Menu utamanya. Jadi kita akan bikin paru serundeng. Paru serundeng. Wuh, mantep lagi. Ayang. Ya, nah. Yang berikutnya. Jodohnya. Apa itu pemirsa? Halo. Wih, dia telepon. Ya, udah. Jangan pake telepon dong. Tidak, Tidak. Ada. Itu bukan, itu pofisial lalu. Ya udah. Aku pengen bikin yang tadi yang aku bilang. Oke. Serundeng paru. Serundeng paru. Ya. Udah, aku banyak jelasin bahan-bahannya dulu, Bang. Bahan-bahannya. Seperti biasa, asisten saya yang akan menjelaskan. Silahkan. Rupa-rupa. Eh, salah. Paru-paru kurang lebih. Ini satu kilogram setelah direbus. Dia akan menghasilkan kurang lebih 750 gram. Paru-paru matang. Ini akan dipotong tipis seperti ini. Nanti akan kita goreng kering. Goreng kering. Yang penting, nampol deh pokoknya. Untuk bumbunya. Serundeng. Di sini ada kelapa. Yang udah diparut. Yes. Terus di sini ada cabai merah keriting kurang lebih 120 gram. Terus untuk cabai rawit merahnya kurang lebih 50 sampai 60 gram. 60 gram. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!